7 Hal Yang Musnah Ditelan Perkembangan Teknologi Siapa sih yang tidak bangga akan perkembangan teknologi yang kian meningkat? Mulai dari berbagai inovasi dan juga fitur baru yang bisa kamu dapatkan dari gadget dan elektronikmu. Tapi tanpa sadar, ternyata teknologi menelan berbagai hal-hal yang pernah hadir di tengah-tengah kita ini dan menggantinya dengan dunia yang high tech. Komunikasi Dengan Orang Sekitar Jangan kaget kalau sekarang kamu bertanya dengan teman dan dijawab dengan, tanya mbak Google, padahal ia sendiri pun sudah tahu jawabannya. Awalnya ucapan tersebut memang untuk bercanda, namun lama-kelamaan jadi kebiasaan mengajarkan orang lain untuk selalu googling sebelum bertanya dengan orang lain. Nah, hal tersebut itu yang membuat renggangnya komunikasi setiap orang karena enggan untuk bertanya dengan orang lain kalau ia bisa mendapatkan informasinya langsung dari internet. Padahal jika kamu bisa bertanya ke teman dan membahasnya, bisa jadi topik diskusi bukan? Weekend-an di tempat bermain Kalau biasanya weekend kamu hobi ngajak teman-teman untuk main game di pusat bermain seperti Timezone atau Amazon, sekarang dengan alasan menghemat dan mager, banyak orang yang lebih memilih untuk diam di rumah, bermargeria, sambil bermain game lewat handphone atau laptop. Mungkin sesekali sambil mengajak teman untuk main bareng di rumah, tapi tetap saja bukan kalian berinteraksi dengan permainan dan gadget masing-masing. Semua data hafal di luar kepala Hal yang satu ini pasti sering sekali dialami oleh orang yang suka mencoba resep baru. Jika dulu hanya sekali atau dua kali latihan, kamu sudah bisa menghafal resep masakan tersebut. Namun sekarang, karena sudah bisa nge-bookmark atau bahkan print, kamu memanfaatkan hal tersebut dan enggan untuk mengusik memorimu dengan hafalan resep tersebut. Spelling yang sempurna Nah, ini dia yang sangat fatal. Karena kamu sudah terbiasa dengan auto-check di handphone, untuk kamu yang masih belajar bahasa, kamu jadi tidak peduli jika spellingmu salah karena handphonemu akan selalu merevisi. Padahal ini sangat penting dalam belajar bahasa. Jalan-jalan di sekitar rumah Coba ingat-ingat saat dulu kamu masih rela jalan ke luar komplek atau bahkan ke kafe di dekat rumah untuk beli makan malam. Sekarang, meski dekat, mungkin kamu mengandalkan fasilitas dari para delivery service. Ditambah lagi dengan banyaknya transportasi online yang hemat, kamu jadi jarang naik bis. Coba ingat-ingat sekarang stamina-mu menurun bukan? Tukaran nomor handphone Pernah tidak kamu mengalami tahu kontak sosial media seseorang tapi tidak tahu nomor handphonenya? Di saat penting, kamu harus menghubungi teman yang lainnya untuk mendapatkan nomor handphone orang yang dituju. Hal tersebut biasanya terjadi karena komunikasi melalui sosial media yang lebih sering. Makanya, saat waktu penting harus menelpon kamu jadi panik. Jika dulu teman-teman main ke rumah masih teriak-teriak memanggil namamu atau mencat bel rumah untuk memanggilmu, sekarang pasti hanya chat kalau sudah sampai di depan rumah alias bel rumah sudah tidak berfungsi lagi. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. TestaGuide Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menginalkan hon. Jangan lupa untuk men响kan komentar.